Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Wan Setiawan di channel Papi Kembar Auto dan video kali ini Papi sedang kirim mobil lepot e-press tahun 2009 dengan keluhan mati-mati ya lor ya jadi mobilnya itu dengan jarak satu kilometer itu bisa belasan kali mati ya lor ya nah matinya itu dia pas low power kemudian lampu engine check-nya nyala dan tidak ada power sama sekali atau tidak mau digas sama sekali ya lor ya Nah kontak di op kemudian di starter lagi mobilnya jalan normal lagi dan tidak jauh itu terulang lagi mati kemudian lapu check engine itu hidup ya lapu check engine hidup lalu mesinnya mati lagi nah itu berulang-ulang ya teman-teman semua jadi disini Papi langsung saja bawa mobilnya ke masken injeksi untuk perbaikan atau pengecekan pada bagian nozzle nah karena untuk masalah dan penyakit ini biasanya hubungannya itu dengan nozzle yang kinerjanya kurang bagus ya lor ya jadi harus kita cek dulu untuk bagian nozzle-nya karena untuk bagian nozzle-nya ini sangat berpengaruh sekali terhadap mobil mati-mati nah ketika di scan teman-teman jadi kode kerusakannya itu munculnya P0093 atau kode kerusakan fuel leak system yang terjadi pada mobil Ford e-press ini ah jadi kita tunggu ya teman-teman semua jadi penyebabnya kita tunggu ini nanti agak sulit untuk melepas dari injektor ya karena biasanya injektornya ini tidak macet dan sekarang Alhamdulillah macet ini agak sulit lor nanti kalau melepasnya kalau sudah macet itu lumayan sulit untuk melepasnya lor ya oke lor lanjut terus ikuti terus channelnya papi kembar auto ini satu leak langsung balik belum saya cek tapi pemasangannya kemarin yang dilepas apa aja ini eh tak kenceng ini aja mas tak saya benerin lagi ngadepnya nggak ada tekanan satu tuh langsung keluar kayak nozzle biasa belum pakai strom ini satu lagi aman mas tapi kena strom dia langsung leak tak pasang tuh langsung drop tuh mas strom sekali bener sebentar drop lagi tuh tuh langsung drop yang normal bener cuman satu mas nih ya belum kena strom nih tak pasang strom aman aman ya nih cuman satu yang normal tuh turunya pelan Alhamdulillah lor jadi untuk permasalahannya sudah ditemukan di mobil port epres tdci ya dengan keluhan kemarin mobilnya itu mati-mati tidak jelas mati-matinya ngukapan ini bisa sampai 8 kali mati ya dengan jarak yang tidak jauh dan Alhamdulillah untuk penyakitnya sudah beres dan sudah kelar ya lor ya dan Alhamdulillah tidak ada masalah lagi nah jadi permasalahannya ada beberapa injektor yang cukup dikalibrasi kemudian ada yang diganti ini nah nanti papi mau tanya ini apa namanya ya lor ya ini nanti kita akan tanyakan ke Mas Mas Ali atau Ken injeksi saya diesel ya nah nanti kita akan tanyakan ini yuk kita tanyakan aja halo halo masih alhamdulillah ada hidup ini apa sih namanya kontrol falap Oh kontrol falapnya ya kalau kontrol falap retul retur kan bukan ya kontrol falap sebenarnya banyak kan kalau ini kena returnya yang kuat returnya ya oke kontrol falapnya ternyata yang masalah tiga kalibrasi ya tiga kalibrasi jadi masalahnya ini doang nomor satu kan nomor satu itu doang ya Mas senyum dong Mas kayak pembayar ada yang pembayar lagi kaget tapi pembayar oh iyo pasti udah gak mati-mati kan Alhamdulillah sementara aman nanti kita mau test step dulu ya ya mas kita mau test step dulu ya mas ya itu yang ori itu ori lumayan ya harganya ya oke kita lanjut lor kita test step dulu nanti abis test step kita baru ngopi lor nih mobilnya ya jadi kalau masalah injeksi ini bukan papi ahlinya yang servis ya ada sendiri-sendiri yang yang spesialisnya jadi papi mau coba nanti test step ya dan nanti kita lihat hasilnya oke semangat bosku kita test dulu Alhamdulillah untuk penyakitnya sudah kelar dulu ya jadi untuk masalah mati-matinya itu sudah tidak ada lagi dan disini mati-matinya itu tidak menentu ya jadi pada saat kita melakukan gas angkatan atau mau RPM besar seperti ini itu dia langsung mati langsung timbul lampu cek engine di bagian dashboardnya dengan menunjukkan kode P0093 yaitu piolix system ya lor ya nah jadi Alhamdulillah untuk mobil ini sekarang sudah beres nah nanti kita tes dulu di jalan raya dengan kecepatan tertentu itu kemarin sempat di jalan pelan saja sudah mati ya lor ya nah jadi angkatan seperti itu dia mati lor dan Alhamdulillah sekarang sudah normal nah ini di RPM 60 sudah normal ya tidak ada mati-mati lagi ya Alhamdulillah lor oke lor sampai ketemu lagi ya di video papi kembar berikutnya mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagian ini bermanfaat untuk kita semelur oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh